Satu, satu-satunya riba yang didefinisikan, satu-satunya dosa yang didefinisikan Quran itu memuat beberapa istilah dosa ya Seperti zina, seperti nyolong, betul ya, ada Tetapi tidak didefinisikan Nyolong itu apa? Di dalam Quran tidak ada Zina itu apa? Tidak ada Gulul itu apa? Gulul itu korupsi Ya Apa itu? Definisinya apa? Tidak ada Tapi riba ada Riba ada Padahal umpamah tidak didefinisikan Itu umat pertama yang menerima Quran, yaitu para sohabat Nabi Sudah paham? Riba itu apa? Sebelum Nabi lahir saja, orang sudah kenal riba Bismillahirrahmanirrahim Nah oke ya Sudah sekalian Nah riba ini sudah kan ada dosa yang sangat-sangat-sangat istimewa Istimewa ben istimewa Sudah sekalian Keistimewaannya ada delapan Lihat Satu Satu-sangatnya riba yang didefinisikan Satu-sangatnya dosa yang didefinisikan Quran itu memuat beberapa istilah dosa ya Seperti zina, seperti nyolong Betul ya? Ada Tetapi tidak didefinisikan Nyolong itu apa? Di dalam Quran tidak ada Zina itu apa? Tidak ada Gulul itu apa? Gulul itu korupsi Definisi apa? Tidak ada Tapi riba ada Riba ada Padahal umpamah tidak didefinisikan Itu umat pertama yang menerima Quran Yaitu para sohabat Nabi Sudah paham? Riba itu apa? Sebelum Nabi lahir saja Orang sudah kenal riba Ya pada waktu Nabi masih berumur 15 tahun Terjadi perang Fijar di Mekah Sampai Kaabah rusak Lalu diperbaiki Nabi baru umur 15 Ya bukan Nabi ya Muhammad lah Baru umur 15 Seharusnya kalian Pada waktu itu pengumuman pembesar-pembesar Quresh adalah Kita perbaiki Kaabah Sumbang uang Tapi jangan uang riba Dan jangan uang hasil pelacuran Anda baca itu di buku Rifayat Kaabah Sudah sekalian Sudah dikenal Jadi umpamah tidak diterangkan Sudah tahu Paman Rasulullah Abbas bin Abdul Muttalib Adalah pentolan riba nomor 1 Sampai di Haji Wadah Itu Rasulullah mengatakan Pada hari ini Riba saya injak di bawah kakiku Dan riba pertama yang aku batalkan Adalah riba pamanku Abbas bin Abdul Muttalib Itu nasabahnya itu bukan orang Tapi kabilah Dauwi itu gak karuan Banyaknya Abbas bin Abdul Muttalib Nah seterusnya kalian Didefinisikan Mana definisinya Ini yang saya tebalkan Ini definisinya Waintub tumpalakum ru'us Wa'amualikum Ya Jika kamu bertahubat dari riba Maka Yang berhak kamu terima Yang boleh kamu terima Hanyalah pokok hartamu saja Kasih utang seribu Balik seribu Sejuta Ya sejuta Itulah Yang disampaikan Dalam hal pokok 279 Waintub tumpalakum ru'us Wa'amualikum Ya Maka itu Bayangkan kalau anda hutang di bank Apakah seribu kembali seribu Ya Ayat inilah yang menunjukkan bahwa Bunga bank itu riba Ya BNI BRI BCA Dan namun Apa lagi Mandiri Apa lagi Bank Jatim Dan Konco-konco yang semuanya Saya enggak Sanggup menyebutkannya semuanya Apa PSI PSI lain Nanti kita bicarakan PSI PSI Jelas-jelas itu bank syariah Jelas-jelas itu bank syariah Ya Nah Bank syariah artinya Tidak ada bunganya Tidak ada bunganya Ini bunga bank Kalau bunga bank ya bank konvensional ya Bank Baik Sudah sekalian Satu Kalau memang bertaubat Ya terimalah Mok-mok hartanya Pujuh Jelas-jelas itu Kisah Keiran Bunga bank syariah